Baik, kita review kuliah kita minggu lalu. Jadi, bab pertama itu adalah historical introduction. Kita lihat perkembangan fisika partikel ini dari perspektif historis. Jadi, ada cara memahami fisika partikel itu diantara salah satu caranya adalah pendekatan historis. Jadi, berangkat dari pertanyaan mendasar umat manusia tentang penyusun segala sesuatu dari kita dan yang di sekitar kita. Apa sebenarnya? Nah, pertanyaan itu bermula dari Yunani. Kalau kita bicara sejarah itu begitu catatannya. Nah, saya tidak akan merujuk sedemikian detail. Karena detailnya ini bagian dari Tandian Alam Semesta. Saya langsung lompat yang terkait dengan pergulian kita. Pertanyaan kita, yaitu tersusun dari apa materi itu. Maka jawaban awal itu adalah tanah, air, udara, dan api. Ini penyusun utama tentang alam kita ini. Ini oleh pemikir Empedocles yang hidup tahun 494 hingga 434 sebelum masehi. Jadi, umurnya hanya 60 tahun ya. Hanya 60 tahun. Nah, tanah dan air itu dijembatan ini dengan sifat pingin. Kemudian, tanah dan api itu dengan sifat kering. Sedangkan, api dan air itu ada panas di situ. Kemudian, air, udara dan api itu ada untur panas. Kemudian, udara dan air itu basah. Kemudian, pemikiran lain yang lebih spesifik. Jadi, kalau ini masih bersifat makro. Kemudian, ini demokritus. Jadi, demokritus itu lahir ketika Empedocles ini berusia berapa? 34. Sehingga, mau tidak mau, sudah teorinya itu akan berbeda dari Empedocles. Karena dia membangun teori, tentu teorinya harus berbeda. Kalau sama, dia tidak lagi dipandang pembangun teori. Tapi hanya menceritakan dari teori yang sudah ada. Nah, demokritus inilah yang kemudian membuat gagasan berimajinasi bahwa obyek-obyek di sekitar kita itu dipecah terus. Dipecah terus hingga ujung yang tidak bisa dipecah lagi. Nah, karena itu pengertiannya, istilahnya tidak bisa dipecah lagi, itu adalah Atomos. Yang sekarang kita kenal dengan Atok. Itu artinya adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi. Itu pengertian awalnya. Dan sebenarnya inilah mestinya yang namanya partikel fundamental. Atau partikel elementer. Jadi artinya Atom yang sekarang itu berarti bukan Atom sebenarnya. Karena dia masih bisa dipecah. Yang masuk kategori Atom, menurut definisi awal, ya elektron itu. Yang masuk definisi Atom awal, ya quark itu. Kalau sekarang, ya. Karena definisinya Atomos itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi. Proton itu kan masih bisa dipecah. Menjadi 3 quark. Itu 2 up, 1 down. Seperti begitu. Nah, menariknya, ini bagian dari sejarah. Jumlah Atom, menurut Democritus, itu tak berhingga. Ini sama dengan konsep Atomisme India, Atomisme Cina. Jumlahnya itu tak berhingga. Dan itu yang ditolak. Oleh Atomis Islam. Abu Bakar al-Bakilani. Karena Abu Bakar al-Bakilani merujuk surat. Segala sesuatu itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, itu berarti berhingga. Kemudian Democritus lebih lanjut, Atom-Atom itu berbeda. Berbeda karena bentuknya. Seperti huruf A dan B. Itu kan berbeda. Kita jelas bisa membedakan. Kemudian Atom-Atom juga berbeda karena posisinya. Coba perhatikan 2 huruf ini. 2 huruf ini kan hanya beda ini saja kan. Posisi kan. Kalau N ini saya puter, 90 derajat ke kanan, kan jadilah huruf Z. Begitu? Sebaliknya kalau huruf Z ini saya puter, 90 derajat ke kiri, counter clockwise, itu menjadilah N. Kan gitu? Jadi ini hanya karena posisinya, dia berbeda. Satu plat nomornya Malang, satu plat nomornya daerah Tasik ini. Itu perbedaannya. Kemudian Atom-Atom itu juga berbeda karena urutan. DS dan SD. Kalian tahu enggak apa bedanya DS dan SD? DS itu Dewi Sandra, SD itu Sandra Dewi. Kan sama-sama artisnya. Tapi kan beda. Kita bisa bedakan kan? Jadi Demokritus itu sudah berimajinasi nih. 2400 tahun yang lalu, itu sudah berimajinasi seperti itu. Sudah bisa membedakan antara Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Kalau itu dianggap sebagai model Atom. Jadi dalam sain itu yang penting itu adalah imajinasi. Jadi kita harus punya imajinasi. Nah, gitu. Dan nanti, ini yang nantinya itu semacam diadopsi materialisme ini. Ini yang kemudian jadi materialisme ilmiah nanti dalam sejarah perkembangannya di kebangkitan Eropa. Di fisika Newtonian. Itu seperti mereproduksi gagasan ini sebenarnya. Nah, gitu. Nah, itu dari Yunani kita langsung lompat ke era... Siapa ini? Ke... Enggak, siapa yang belum masuk? Satu lagi nih yang mau masuk nih. Nah, ini Thompson. Thompson. Ini sebenarnya kemarin yang saya minta untuk kalian lengkapi ya. Karena ini adalah pelajaran fisika dasar. Jadi, ini untuk... Apa? Plant. Untuk medan listriknya. Jadi medan listriknya arahnya adalah... Plantnya atas-bawah. Sehingga medan listriknya arahnya adalah atas-bawah. Sehingga kalau di sini ada muatan. Begitu. Bergerak ke kanan. Kemudian medan listriknya arahnya ke bawah. Maka muatan itu akan dibelokkan ke bawah. Gitu kan? Begitu masuk area ini. Telok ke bawah. Ya. Tuh. Nah, sekarang ini... Medan manetnya... Medan manetnya itu... Horizontalnya ya. Horizontal. Jadi, sebelah sini... Kutub utara. Sebelah sinanya Kutub selatan. Ya. Nah. Medan manet itu arahnya ke mana ya? Utara selatan ya? Ya. Utara selatan ya medan manet itu ya? Panahnya ya? Dari utara ke selatan ya? Ya. Jadi... Kalau... Ini muatannya positif... Bergerak ke sini. Ya. Gitu. Begitu memasuki sini... Maka ini akan punya Gail Loren. Ya. Gail Lorennya kan Ki V. V-nya ke kanan. V-nya ke kanan. V-nya masuk. Jadi puter. Masuk. Kalau puter masuk, berarti skrupnya... Ke buka ke atas ya? Jadi... Akan ke sini. Ke atas. Ya. Tuh. Kalau... Pengen. Ini tetap bergerak lurus. Berarti... Gaya... Pulom dan gaya Lorennya harus sama. Begitu ya. Begitu. Nah. Kemudian di atur-atur... Di atur-atur... Kita tahu panjangnya ini. Ya. Plat ini. Yang ada medan listriknya. Jadi... Kita akan tahu lengkungannya setelah itu lurus. Ya. Di sininya. Tahu sudutnya. Nah. Karena kita tahu... Apa? Apa namanya ini? Kecepatan. Medan listrik. Medan manet. Maka nanti kita akan tahu juga... Muatannya. Itu. Cara menentukan... Eksperimen dari Thomson ini. Ya. Untuk... Menentukan... Muatan listriknya. Tuh. Itu 1897. Ya. Sebelum lainnya teori kuantum. Tuh. Ya. Nih. Nah. Kemudian... Poton ya. Ini yang sudah saya lengkapi. Dari yang kemarin ya. Dari yang... Kuliah yang lalu ya. Tuh. Nah ini... Poton. Jadi singkat cerita... Ini di... Rongga... Yang dipanaskan. Begitu. Maka... Radiasi... Gelombang elektromagnetik. Cahaya. Begitu. Ya. Cahaya. Jadi belum ada islah foton. Cahaya. Begitu. Nah. Tapi ternyata... Spektrum energinya kayak gini nih. Tuh. Ya. Nah. Kalau ini... Karena ini adalah... Gelombang elektromagnetik. Kalian lihat gambarnya ini. Nih. Jadi ini harus kelipatan... Bilangan bulat... Kali... Setengah panjang gelombang. Jadi ini adalah standing wave. Ya. Standing wave. Dirumuskan. Kemudian energi yang dipancar. Itu diperoleh. Kurva yang... Kalau terhadap frekuensi... Ini yang naik. Terus. Jadi tidak turun seperti ini. Jadi tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Naik terus. Berarti ketika frekuensi sangat tinggi. Ini energinya besar sekali. Ya. Besar sekali. Berarti bisa kita bayangkan... Sontoh yang sangat panas. Itu yang kemudian disebut dengan... Bencana ultra ungu. Ya. Bencana ultra ungu. Dan itu tidak sesuai dengan... Apa namanya? Kalkulasi ini. Hasil eksperimen ini. Nama Kaplan. Max Planck. Menghipotesakan ibarat pegas. Oscilator harmonik. Itu frekuensinya akan bergantung kepada masa balok dan konstanta pegas. Jadi berapapun kita merentangkan dari posisi timbang. Frekuensinya hanya satu saja. Ya. Satu nilai. Yaitu... Per dua pi akar K per M. Energinya kemudian dihipotesakan dan itu tidak ada di dalam sika sebelumnya. Energinya itu hanya bilangan bulat kali H nu ini. Jadi satu anu, dua anu, tiga anu, empat anu, lima anu, dan seterusnya. Kemudian disubstitusi ke fungsi distribusi Boltzmann. Ya. Ke fungsi partisi. Lalu dihitung energi rata-ratanya. Nah, maka diperolehlah rumusan ini. Bisa menjelaskan. Nah, inilah yang disebut wanta. Paket. Dan paket itu, ya. Paket itu adalah sifat utama dari materi. Terpaket. Jadi ini seperti materi. Karena terpaket sekarang. Tidak lagi kontinyu. Seperti halnya gelombang. Ini terpaket. Seperti ini HP. HP ini kan ukurannya tertentu. Jadi satu HP, dua HP, tiga HP, empat HP, dan seterusnya. Tidak ada satu setengah HP. Itu enggak ada. 1,1 HP itu enggak ada. Yang ada itu HP ya. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, tetapi. Berjalan sampai lima tahun itu. Udah, ada aja. Dan ini menyalahi teori sebelumnya. Langpun, galau. Sampai kemudian ada eksperimen lain nih. Ya. Ini eksperimennya nih. Lihat nih. Ada cahaya. Nah, pancarkan di sini. Wah, ini ada langsung nih. Ada arus listrik. Nyala lampunya. Padahal mestinya memerlukan waktu yang cukup panjang. Cukup lama. Untuk membuat elektron itu lepas. Dan memodulkan arus. Nah, lagi-lagi. Ini cahaya kan. Cahaya kan ini. Tuh. Cahaya sudah paket. Ini dipaket. Ya. Sudah dipaket. Nah, sudah seperti materi. Maka kemudian Einstein meminjam konsep energi radiasi yang terpaket dari Max Planck. Terpaket berarti dia seperti materi. Nah, sifat materi itu menumbuk. Oke, kalau begitu sifatnya, prosesnya itu proses tumbukan. Bukan proses penyerapan. Tuh. Ya. Jadi, mempunyai cahaya yang terpaket tadi itu. Kemudian disebut foton. Cahaya. Paket cahaya. Jadi, bertumbukan. Kalau energi ikatnya itu W. Maka jika cahaya itu mempunyai energi hanu lebih besar dari energi ikat. Maka cahaya itu bisa melepas elektron dengan energi kinetik E. lepas dia energinya E itu. Jadi, sepanjang energi foton itu lebih besar dari energi ikat sudah lepas. Dan itu yang terjadi sukses Einstein. 5 tahun setelah Max Planck. Berikutnya itu eksperimen yang masih terkait dengan cahaya A ini cahayanya itu begini. Ini cahaya dikenakan pada elektron, maka elektronnya terpental, lalu cahayanya terhambur. Dan panjang gelombangnya pun berbeda. Kalau klasik secara umum panjang gelombangnya akan sama, nggak berubah. lebih spesifik lagi diperoleh. Ini ada perbedaan panjang gelombang dari grafik ini. Lagi-lagi ini tidak bisa dijelaskan oleh persembahan Maxwell. Nah, ini bisa dijelaskan, grafik ini bisa dijelaskan, kurva ini. Compton membuat asumsi melanjutkan sifat gelombang yang sudah di, sifat materi dari gelombang yang sudah disematkan oleh Max Planck, kemudian dikuatkan oleh Einstein, ini bersifat menumbuk. Nah, sekarang foton itu, karena dia seperti materi, menumbuk, foton menambahkan sifat yang lain. Kalau begitu, foton ini mempunyai momentum. Ya, mempunyai momentum seperti halnya materi. Dan momentumnya P itu sama dengan H per lambda. Ya, H per lambda. Tuh, nah, nah, apa ini? Karena dia punya momentum, maka pembahasan selanjutnya, pembahasan klasik, yaitu hukum kekalan momentum dan energi. Dengan menggunakan itu, maka Compton berhasil menjelaskan kurva efek Compton ini. ya, 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 jadi inilah era era foton, ya, yang kemudian menjadi landasan, ya, lahirnya atau berdirinya teori quantum. Akhirnya ini disebut era foton sampai 1924. Karena satu tahun berikutnya itu de Broglie, ya, menyifati materi dengan gelombang, gitu. Itu diperoleh lah rumusan ini, ya. Nah, kemudian Mason. Ya, apa itu? Begini ceritanya. Kita waktu itu kan punya dua gaya, ya. Gaya gravitasi dan gaya elektromagnet elektromagnetik. Ya. Gaya gravitasi itu yang bertanggung jawab pada buah apel yang jatuh, ya. Buah apel yang jatuh. Tuh. Itu adalah gaya gravitasi. Ya. Tuh. Sedangkan gaya kulom, gaya listrik magnet, itu yang bertanggung jawab pada terikatnya elektron di dalam atom oleh inti atom, ya. Oleh proton-proton. Tapi kemudian ada pertanyaan yang mengganjal. Ada pertanyaan yang mengganjal. untuk misalkan helium. Helium itu kan nomor atomnya dua, mas atomnya empat, ya. Itu berarti kan ada dua proton, dua neutron. Begitu. nah, pertanyaannya, kok proton itu bisa berkumpul di dalam inti atom. Begitu. Mestinya, kalau kita hanya ada atau punya gaya kulom, mestinya kan semburan. karena saling menolak-menolak. Kan gitu. Jadi, tidak bisa berada di dalam nukleus. Lebih dari satu proton. Kan gitu. Nah, karena faktanya itu ada proton lebih dari satu, berarti ada gaya lain yang mengikat. Ada gaya lain yang mengikat. Nah, kalau antara elektron dan foton ini, itu dihantarkan interaksinya medan listrik magnet itu nanti itu adalah foton. Ini berarti ada partikel yang lain. di sini. Jadi, ini ada gaya yang mengikat ini. Dua proton di dalam inti atur. Nah, di sini ada jadi berbeda dari gaya kulom. kulom yang hanya bergantung pada R kuadrat. Nah, di sini untuk gaya yang mengikat proton itu karena kita tidak dirasakan dalam skala besar. Berarti ini harus terlokalisir. Maka ditambahkanlah suku ini oleh Yukawa. ini screen kulom. Nah, sehingga ini adalah R0 itu adalah ukuran nukleus. Jadi, kalau ini besar, ini besar sekali, maka efeknya sudah tidak terasa. Tuh. Tidak terasa. Sehingga ini hanya efektif terlokalisir. berbeda untuk gaya kulom dan gravitasi. R0-nya itu kan infinit. Karena ini infinit, jadi R per R0 itu jadinya 0 ya. E pangkat 0. Jadi, 1 ini. Tuh lho. Maka rentang jangkauan gaya elektromagnetik itu tak hingga. Demikian juga dengan gravitasi. Karena R0-nya itu ya. Tapi, kalau gaya jadi ini secara sederhana karena dia bisa mengikat proton di nukleus, jadi ini gayanya harus sangat kuat. Yang bisa mengimbangi gaya kulom. Makanya kemudian gayanya disebut gaya kuat. Gitu. Strong. Sudah. Penamaannya simple aja. nah ini harus ada partikel yang mengikat karena partikel jadi ini seperti kalau dalam ilustrasi Feynman proton dan elektron itu kan jadi terikat di dalam indiatuk. Itu seperti pemain pemain basket. Pemain basket 10 pemain basket itu kan hanya muter-muter di kotak yang berukuran berapa itu lapangan basket. Kan gak lari dari situ. Mereka terikat yang membuat mereka berada di situ apa? Bola. Mereka kan bergerak di sekitar bola kan. Nah foton itu seperti itu. Jadi elektron dan foton itu saling lempar elektron dan proton itu saling lempar foton. Nah disini juga begitu. Harus ada partikel yang mengikat ini. Menghitungnya ternyata sederhana. Yukawa ini yaitu dengan prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Tuh. Jadi partikel itu mempunyai atau meminjam energi. Ini contoh pemakaian prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Selama ini kan kita belajar prinsip takut Heisenberg tapi apa penggunaannya. Nah ini contohnya yukawam menggunakan itu. Nah delta E-nya itu tidak lain adalah energi dari partikel yang mengikat proton itu. Jadi dia harus wirawiri. itu ya ini wirawiri dari ujung sini. Nah delta T-nya wirawiri dari sini ke sini. Nah ya itu dianggap dia bergerak dengan kecepatan cahaya untuk R0-nya itu ukuran apa ini tadi nukleus ya itu. nah maka dengan demikian kita bisa menghitung partikel ini. Nah itu ya masa partikel ini. Kalau R0-nya itu kita nilai ukuran inti atom itu sekitar 10 pangkat minus 13 cm maka kita akan dapatkan masa partikel yang mengikat proton itu itu sekitar 300 masa elektron. Gitu loh. Ya tuh nah kalian hitung loh ya ini. Ini bisa dihitung nih. Bisa dihitung secara langsung. Masukkan aja H kok tetapkan pangkatnya R0-nya ini. Maka kita dapat H. Nah selanjutnya ya dibanding elektron yang masuk kategori elektron partikel dengan masa ringan sebaliknya di ujung yang lain proton itu masuk baryon baryon itu berarti heavy white lepton to light white nah ini ya masa ini tadi ini ber berada di sini ya di antara ini ini kan ini elektron proton itu kan 1836 nah ini di tengah-tengah ini 300 di antara itu di antara light dan heavy jadi ini middle nah middle itu meson itu ya jadi kata-kata meson itu ini ya yang masanya sekitar 300 masa elektron gitu ya tapi masalahnya adalah nggak juga dari 1934 1 tahun 2 tahun itu nggak ada eksperimen yang mendukung sehingga kemudian Yuka Awai itu aduh teoriku salah udah nggak percaya diri Yuka Awai itu ya sampai kemudian 1437 ya 3 tahun di Amerika sana Anderson Edermeyer ya di di bagian barat kemudian Street dan Stevenson di bagian timur itu mengamati mendeteksi ya partikel di atmosfer ya partikel atmosfer yang masanya apa di sekitar sekitar yang diprediksi oleh Yuka Awai itu ya tuh ya nah makin jelas lagi ketika 10 tahun kemudian Powell dan kawan-kawan ya itu mendapatkan partikel ya jadi partikel kosmik ya yang kemudian disebut pion dan muon tuh pion ini masanya sekitar berapa biar 106 jadi jadi ya 106 berarti kalau 106 mega itu berarti sekitar 200 masa elektron nah itu ya itu ceritanya nah itu seharusnya seharusnya eranya sebelum meson ini antipartikel dulu ya dirak pada tahun 1928 membangun teori kuantung relativistik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh teori relativistik sebelumnya yaitu persamaan klan gordon yaitu kehadiran lautan energi negatif maka dirak menggunakan prinsip larangan Pauli yang menyebutkan bahwa di lautan energi negatif semua tingkat energi itu sudah terisi penuh ya pasangan-pasangan partikel dengan speed dengan spin up dan down nah karena itu partikel berenergi positif nggak bisa jatuh ya terlarang oleh hukum Pauli selesai ya sebelumnya di klan gordon nggak bisa ya karena nggak ada prinsip larangan Pauli sehingga partikel di daerah positif itu bisa jatuh sampai ke dasar energi ke dasar lautan energi negatif sehingga keluarlah panca radiasi yang sangat tinggi energi tetapi itu tidak teramati karena itu teori klan gordon kemudian ditolak pada saat itu ya awalnya nah berbeda untuk persamaan di Irak ini karena ada prinsip larangan Pauli ya jadi boleh tidak jatuh dengan asumsi bahwa di lautan energi negatif semua keadaannya sudah terisi penuh berpasang-pasangan tapi problem baru muncul ya kalau ini terisi penuh lautan energi negatif ini kemudian ada foton ada cahaya dengan energi sangat tinggi sampai di lautan energi negatif itu maka seperti hanya efek fotolistrik ini bisa menumbuk partikel di lautan energi negatif kalau energinya lebih besar dari energi ikat maka dia akan memaksa partikel di lautan negatif ini untuk naik ke wilayah energi positif nah yang energi positif ini adalah elektron yang teramati elektron itu muatannya negatif maka lautan energi negatif itu kan netral dari sisi muatan listriknya keadaan yang mula-mula netral kemudian ini ada partikel negatif berarti di wilayah energi negatif ini kemudian jadi positif supaya hukum kekalan muatannya terjaga jadi sekarang ada partikel yang bermuatan positif 4 tahun kemudian itu amati oleh Anderson akhir 1931 dan itulah positron dan sejak saat itu kemudian timbul euforia bahwa setiap partikel itu punya anti partikelnya dan puncaknya itu apa pengamatan di berkele bevatron ya itu nah ini ini anti proton yang paling kanan ini anti proton jadi ada garis di atas pi anti proton nah ini yang tidak bisa terjadi di klasik kalau di klasik prosesnya itu harus masa itu harus konsol tapi di dalam relativistik masa tidak harus masa tidak harus konsol tapi yang konsep itu pertama momentum kemudian energi dan apalagi jadi masa tidak harus konsol ini jadi puncaknya itu begitu diperoleh ini era anti partikel nah tapi ini menghasilkan apa yang disebut dengan crossing symmetry maksudnya begini jadi misalkan kita ada proses hamburan artikel A bertuburkan B kemudian menjadi C dan D nah maka proses ini bisa terjadi ini ini harusnya ada garis atasnya ini anti B ini anti P anti proton positron disini itu anti elektron ini jadi kalau ketemui musnah kemudian muncullah apa ini radiasi disini foton ini juga begitu jadi kalau kita punya kalau interaksi A B ini diizinkan menghasilkan CD maka A itu bisa meluruh menjadi CD plus anti B gitu ya dan kalau ini kemudian kita tambahkan dengan anti C maka A berinteraksi dengan anti C bisa menghasilkan anti B dan D kalau kemudian kita tambahkan anti A oh ntar ya anti A anti A dan anti D anti A disini A nya lenyap jadi partikel kalau ketemu anti partikel nya itu lenyap nah jadi kalau kita kalau kita di laboratorium mengamati interaksi seperti ini maka kita bisa memprediksi bahwa interaksi ini akan bisa diamati ini prinsip yang disebut crossing symmetry ya contoh Compton Shectering itu kan begini nah ini ya berinteraksi ini dengan apa namanya ini karena foton dan antifoton itu kan serupa gitu ya lalu ini ditambahkan PSE jadi seperti ini peranilisian itu seolah-olah Compton cross symmetry crossing symmetry dari Compton Shectering ya itu seperti itu nah setelah itu kita masuk ke neutrino proses-proses ini ini nah ini adalah radioaktif proses radioaktif nah secara relativistik maka energi kinetik elektron ya itu akan diberikan seperti ini tetapi ternyata kurvanya itu seperti ini sehingga ini membutuhkan apa seperti ada energi yang hilang begitu maka kemudian ini ditambahkan disini dan belakangan ya belakangan kita tahu bahwa eee neutron proton dan elektron itu mempunyai spin setengah ya tuh spin setengah sehingga secara prinsip kalau proses seperti ini saja itu tidak bisa tidak boleh terjadi tidak bisa terjadi atau tidak boleh terjadi mengapa karena ini melanggar konservasi spin ini tengahan ini setengah ini setengah sehingga ini bisa 0 atau 1 padahal disini setengah jadi ini tidak boleh terjadi ya meskipun kalau dari hukum kekalan muatan ini bisa terjadi tapi dari sudut pandang spin ini tidak boleh terjadi dan harus begini tapi ini pun nanti juga enggak boleh terjadi karena ini bukan neutrino-nya tapi harus anti-neutrino nanti ya seperti itu nah ini tanpa diberi label plus minus karena kalau ini plus ini harus plus kalau ini minus ini harus minus nah kemudian menariknya ya kawan dan reins itu mengamati ini ya mengamati ini mengamati ini nah maka berdasarkan prinsip apa ini tadi ya prinsip crossing symmetry jadi ini ditambahkan dengan E ya E-min lenyap ini ya itu tapi disini kan ini jadi E-min-nya disini ada lalu disini tambahkan neutrino lenyap disini tambah neutrino ya jadi proses ini ini harus ada jadi ini ini teramati oleh mereka berdua kawan dan reins ini maka mereka kemudian memprediksi bahwa proses ini harus ada dan kemudian memang terbukti ada ya lalu Davies ya itu apa namanya ya sebentar 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 ya ini saya oh ya ya ini 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 belum saya ya harusnya ini munculnya satu-satu ya nah apa bedanya ini dengan ini ini bedanya kalau ini neutrino ini anti neutrino ya Davies mengatakan ini kan neutrino sama nih dengan anti neutrino anti anti partikel itu kan beda muatan neutrino kan nol muatannya jadi anti neutrino sama dong berarti ini dari spin sama ya dari muatan juga sama berarti boleh dong nah Davies kemudian memprediksi ya ini harus ada kalau begitu nah ternyata ini gak ada nah berarti ini harus berbeda ya harus berbeda bagaimana membedakan nah maka kemudian didefinisikan bilangan lepton ya didefinisikan bilangan lepton jadi bilangan lepton antara elektron dan neutrino elektron itu sama tetapi ya ini antara neutrino dengan antineutrino bilangan leptonnya beda ya maksud saya neutrino elektron dan antineutrino elektron kalau bilangan lepton dari neutrino elektron untuk plus satu bilangan lepton elektron antineutrino elektron itu negatif satu sehingga disini tidak dipenuhi konservasi bilangan leptonnya gitu loh ya jadi dari amatan yang gagal ini kemudian paralel fisika mendefinisikan bilangan kuantum baru yang berbeda antara lepton dengan antilepton nya nah ini proses ini kan efek kompton ini dengan demikian ini tidak diizinkan ini diizinkan ini tidak diizinkan kenapa karena ini ada meskipun secara mengapa karena ini melanggar konservasi bilangan lepton ini kan bilangan lepton nya berubah ini ini loh ini ada ini ada fotonya ini ya jadi ini dilarang meskipun ini netral tapi ini dilarang ya jadi seperti itu nah apa yang diizinkan neutrino pun tidak diizinkan kalau neutrino nanti melanggar ya melanggar ini jadi harus neutrino dan anti-neutrino disini proses berikutnya tapi ketikanya kurang belum selesai dan string partikel nah ini yang kalian saya minta nanti kalian lengkapi ya kalian buatkan ini rujukannya itu supaya kalian gak gak repot ini ada di buku apa itu ya sudah supaya kalian gak repot ini ada di buku ini ya itu yang saya katakan saya nulisnya belum selesai ini ada di dirujukan yang ini haljen martin bab 1 ya kalian lengkapi ntar dulu nih coba ini ada 5 orang ya harusnya satu-satu ntar string partikel ya export 2 kemudian cork model 3 aduh aduh ini apa lagi nih cork model ada 5 ya 5 ya dari kalian oke jadi sebentar ini nomor 11 ini jadi saya langsung lompat kesini dulu ya under standard model kita sampai jadi penyusunnya ini tapi disini sebenarnya harus ada yang partikel pembawanya ini pembawa interaksinya jadi ini tadi bilangan elektron numbernya elektron le lmu ltau tiga generasi tiga generasi tapi sampai disini tadi ya ketika masih disini ini 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 baru dua ini ini belum ini ini harusnya saya tutup ini tutup dulu disini belum dikenal ini ya ini nanti tahun 60an atau 70an ya ini setelah mixing gue itu ya kaun itu mixing kaun dan itu yang apa mixing CKM ya kobayasi kabibu kobayasi mas kawa yang tahun 2000 berapa itu mendapat hadiah Nobel ya karena dia menghidupkan standar model yang semula sudah dipandang mati jadi hidup kembali ya tuh dengan CKM itu tuh ya jadi ya ini ini sekarang lengkapnya tiga generasi dengan muatan listriknya ini dan yang menarik itu adalah ini ya ada hierarki masa ini tuh jadi ada hierarki ya jadi masa tiap generasi elektron neutrino muon neutrino tau neutrino ya itu membesar kemudian elektron muon tau itu membesar kemudian up charm top itu juga membesar lalu down string bottom itu juga membesar gitu loh ya tuh nah ini ya muatanya itu eh muatanya masanya tuh ya nah yang kurang saya minta kalian tugas ini masing-masing ya tadi coba ini kan lima orang tadi ya lima orang ya iya jadi satu lengkapi yang bagian neutrino ya bagian neutrino tadi itu kurang lengkap ya itu ya tadi satu bagian neutrino ya karena ada lima orang tugannya dikit-dikit aja itu neutrino kemudian yang kedua string partikel string aneh partikel aneh itu ya tuh tuh kemudian yang ketiga eh full way ya jalan jalan lipat delapan tuh tiga keempat walk model ya keempat walk model nah kemudian satu lagi ya walk model kayaknya kita emang harus berbagi tugas nih kalau enggak pusingin diri saya kemudian kok kurang satu ya oh aduh yang satu intermediate vektor boson ya sebentar ini nih jadi yang satu lagi itu november revolution jadi kalau mengacu dari buku yang saya sebutkan tadi ya halzen martin ya judulnya apa nih halzen martin bab satunya preview of particle physics itu yang kelima yang kelima ini coba kalian baca yang poin 19 dan 110 yaitu the november revolution dan apa intermediate vektor boson ya ya denger ini saya tadi udah bagi-bagi sendiri sesuai dengan nomor absen juga enggak apa-apa tadi ya supaya udah gitu aja sesuai dengan nomor absen tadi sudah catat kan masing-masing nah tugas kalian tentu kalian baca nah kemudian selasa depan kalian presentasi lah sekitar 10 menit ya ini dan ini tuliskan dalam bentuk powerpoint powerpoint nanti serahkan ke saya supaya saya bisa gabungkan ke powerpoint saya kalau bagus tentu kalian harus bikin yang lebih bagus dari punya saya sehingga nanti powerpoint saya juga jadi ikut bagus kalau saya gabung jangan lebih jelek dari saya ya kalau perlu dikasih ilustrasi apa ada animasinya tapi kontenya dari ini ya dari Halzen Martin tapi kalian boleh lengkapi dari referensi lain tapi untuk memudahkan kalian acu dari bukunya Halzen Martin ini ya lengkapi itu jadi yang belum ada lima itu udah pas untuk tugas kalian lima orang nah sekarang ada pertanyaan sebelum kita akhiri silahkan kalau ada pertanyaan ini yang gambar sebelah kanan itu kan ada boson sama mesles boson itu bedanya yang WZX sama yang foton sama gelombang kan kalau foton kan agak sedikit feminir kalau diketahui itu kalau yang keempat lainnya itu bagaimana oh iya betul maaf maaf kelewat ya jadi yang yang 3 dulu ya yang W Z itu di interaksi lemah ya itu munculnya yang di interaksi lemah jadi di apa ya jadi di sebentar intermediate vektor boson gitu ya jadi di ya di interaksi lemah itu kalau kemudian kita siapa yang bertanggung jawab kalau elektromagnetik itu kan foton ya foton itu nah interaksi lemah itu yang membawanya yaitu tadi ya partikel W plus minus dan Z ya W plus minus dan Z nah kenapa ada tiga nah itu nanti terkait dengan proses proses yang spesifik dari masing-masing itu nah kemudian sebenarnya sebentar ini kok enggak muncul gluon ya gluon itu untuk interaksi kuat ya glu itu lem jadi yang mengikat apa proton-proton tadi itu ya nah Higgs Higgs ini nah begini Higgs ini ceritanya begini ceritanya begini semua partikel semua teori itu dibangun dengan asumsi dasar partikelnya itu maslis tak tak bermasa tapi kalau tak bermasa tentu kan enggak realistis enggak realistis nah tapi kalau kemudian masa kita masukkan begitu saja by hand ya kepersamaan itu nanti simetrinya rusak ya itu nanti kita bahas perkara simetri ya kita bahas yang apa simetri itu disitu nah maka cara mem bangkitkan masa itu dengan mekanisme yang disebut dengan perusahaan simetri spontan spontaneous symmetry breaking jadi sistem itu simetri ya kecuali di ground state nya yaitu simetri apa ground state nya rusak secara itu yang disebut perusahaan spontan gitu ya disitu ada partikel heat yang kemudian mengenerate masing-masing masa itu menjadi berbeda jadi masa elektron muon tau itu berbeda ya up charm top itu berbeda ya down strength bottom masa itu juga berbeda nah itu tidak bisa by hand ketika membuat masa itu berbeda gitu loh sebab kalau by hand simetrinya rusak itu jadi disitu peliknya teori itu nah bagaimana untuk membangkitkan itu itu melalui mekanisme perusakan simetri spontan ya memerlukan yang namanya partikel Higgs dan menariknya disini ya yang lalu yang saya ceritakan itu ya semua partikel yang diprediksi masanya itu itu sudah teridentifikasi tapi justru Higgs nya sendiri yang kemudian enggak juga segera di enggak juga segera terlaca makanya kemudian cengkel para alih fisika disana itu makanya kemudian mereka mesu-mesu itu loh ya god damn god damn god damn gitu loh itu god damn makanya kemudian Leonard Derman itu menulis buku namanya god damn partikel god damn partikel itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Surabaya itu partikel janjuk nah gitu ya ketika naskah itu dikirim ke penerbit penerbitnya risi karena penerbitnya mungkin orang Jawa Tengah orang Jogja orang ajar orang Surabaya kemudian cu'e dibuang jan jadi jadi god damn damnnya dibuang lalu jadilah god partikel itulah sebabnya kenapa kita kadang-kadang mendengar apa yang disebut dengan god partikel itu maksudnya itu nah gitu loh ya itu sebenarnya untuk ik partikel pembangkit semua masa partikel yang ada ya secara teoritis tapi justru partikel iknya itu sendiri yang menjengkelkan meskipun skala energinya itu udah memungkinkan tapi partikel iknya tidak segera terdeteksi makanya mereka kesel mereka meso-meso god damn god damn cancuk 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 kira-kira begitu ketulis lah dalam buku judulnya god damn partikel penerbitnya gak enak risi jamnya dibuang jadilah god partikel begitu nah kemudian sekarang ter apa diklaim sudah terdeteksi namanya partikel ik itu tetapi celakanya masanya tidak seperti yang diprediksi oleh standar model nah jadi standar model gagal menjelaskan apa iknya itu standar model juga membutuhkan beyond standar model karena standar model awalnya dengan asumsi neutrino itu massless tapi sekarang ini neutrino wah ini masanya ada tuh ini jadi seperti itu ya ada lagi mau tanya lagi pak tapi agak ekstrim pak tapi agak ekstrim itu kan kalau foton kan itu buat elektromagnetik kalau wizard kan buat gaya lemah kalau gravitasi berarti ada kayak partikel membawa bosan gravitasi itu kan yang graviton itu ya ya dan itu sangat lemah gitu sangat lemah itu udah kalau gravitasi itu makanya kita selalu kalau bicara gravitasi akhirnya kita bicara skala besar ya skala makrokosmos jadi kosmologi gitu ya jadi ininya ada di situ nah dalam bahasanya itu beda nanti ya jadi kalau kita ini kan pengantar sejarah ya dan ini historical introduction pengantar sejarah tapi langsung masuk ke apa namanya makhluknya ya makhluknya nah nanti kita akan lihat dari perspektif teorinya ya beda apa namanya kerangkainnya beda jadi kalau U1 itu nanti untuk elektromagnetik SU2 itu untuk untuk gaya lemah SU3 itu untuk gaya kuat ya U2 cross U1 itu elektrowick SU3 cross SU2 cross U1 itu yang ingin kita itu adalah God Grand Universe Theory gitu ya tapi belum melibatkan gravitasi eh silahkan yang lain ya Alhamdulillah ini tadi kita masuknya lewat my classroom ya jadi kita bisa full gak 40 menit ya baik kalau begitu ya sampai disini dulu jadi tugasnya itu tadi masing-masing silahkan pakai ini aja dibagi sesuai dengan nomor urut apa absen ya jadi sekali lagi di bukunya Haljen bukunya siapa tadi Haljen Martin ya ebooknya adalah ebooknya sudah saya juga punya ebooknya kok nge-print dari ebooknya kok itu ya dibuatkan powerpoint masing-masing nanti diserahkan kepada saya sebelum kuliah jadi nanti kalian kuliah presentasi itu masing-masing sekitar 10 menit lah maksimum kemudian baru saya jelaskan lebih lanjut tapi kalian nanti serahkan dulu sebelumnya itu powerpointnya ya nanti saya gabung baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati